ini kandang baru pak wah ini tak kira jantan ini pak gede gede banget ya pak yuk resgit kalau persiapan mantri ini pak jaringan oh iya 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 yang tua bisa seliter susu kambing sekarang pasaran berapaan pak tuh kalau sapi kan cuma 8 ribu memang bagus kambing iya dari itu aja baru lahir boleh 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 periangan sama garut beda ini telinganya terima kasih selamat menikmati kalau ini kayak kambing selamat menikmati bersih ini kayak kambing jauh hamil ini usia berapa pak ini baru setahun baru setahun udah belajar ini hamil udah hamil udah punya anak pada usianya baru setahun cepet ya setahun segini pak kira-kira kira-kira 50 kg nih pak kambing tinggi iya tinggi ini gunting semua kan ini setahun segini iya iya cara minumnya itu ini yang dibunting mangkok minum ini bunting-bunting juga ini bunting-bunting juga pertama kali buka pertama kali buka berapa ekor pak bapak langsung mendatangi dulu dulu buka 25 tapi ada yang diambil susu ada yang diambil daging ya tapi kalau jarang di jual ini babonnya 8 juta kalau gini kiloan atau ini pak satuan langsung ya 8 juta 8 juta udah kayak beli sapi pedet 8 juta sampai 10 juta ini udah jadi pak ya oh wah iya kalau kalau sekali nyusu ini pak kira-kira menghasilkan berapa liter ya enggak selama dia apa kan beranak ini susu ini berapa hari kira-kira ini menghasilkan susu ya ini kalau secara untuk ngurus anaknya 3 bulan 3 bulan menghasilkan susu terus tapi kalau secara bisnis secara bisnis akhir itu langsung dikisah oh jadi berapa hari itu susunya berproduksi selama seminggu kita baru dua kan susunya itu kan kalau yang dijual itu supi tapi dia selama seminggu ini 8 hari kuning energi buat bayi iya susu pertama itu selama tiga bulan menghasilkan susu terus iya dari awal juga sudah menghasilkan susu berarti 90 hari susu oh yang pertama itu yang mahal ya selama seminggu itu susunya lebih mahal iya berarti kira-kira 90 liter pak sekali ini ya punya anak itu dikawin lagi punya anak lagi mantap memang kalau secara kita cuma buat sisanya nanti ajalah buat dua susunya ini mungkin buat anak-anak ini selama tiga bulan iya 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 kalau misalnya saklatnya bisnis rojo langsung dipisah kita yang koras susunya selama ini ke anak-anak soalnya karena polos rumah soalnya emang fokus di susu bukan di breeding iya yang pertama memang jualnya kemana pak ini susunya oh datang kesini oh di online berarti disimpan di prison tangerang tangerang leliko tangerang saya pas ke saudara sini browsing-browsing ada ini batu jajar perumahan gerak kencana ceritanya sambil cari ilmu ternak cabang-cabang kandang ini yang mana nih ini ini usia berapa kira-kira ini lebih ke ini ya yang jantan ya ini jantan apa nih kalau jantannya ini ini semua petina semua pak petina semua oh jantannya yang merupakan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini kelebihannya apa ini banyak ini gedenya berarti baru kayak uji coba gitu satu ini dari langsung impor sana oh ada impor jadi ini rencana mau untuk pedaging ibunya yang sana itu Inggris-inggris berarti bulunya nanti bisa tebelin garut-ibunya garut ini bule artikel itu mendingan kita jual sama yang seneng domba ya hobi kawarin ini lebih cepet kayak gitu ketimbang di pasar yang orang pasar mau nomborin nanti untuk kolektor ya ini baru tiga bulan sudah ada yang dua puluh dua lima kemarin terakhir itu dua puluh lima lebih gede dari ini sekitar berapa juta seratus sepuluh ribu dua puluh lima kilo segini nih segini loh segini loh kalau beli korban dua setengah agak gede lagi ya segini gitu iya saya beli agak gede kalau ini kita aku ya kuas hati lah itu iya walaupun ini termasuk silangan ibunya Indonesia tapi kan kelihatan iya apalagi kalau benar-benar sama-sama iya bapanya aja sekintal tanduknya nggak terlalu menurut oh sekintal ya panjangnya 1 meter bagus tapi kalau dijualnya kas kurban harga bagus masuk ya masuk ya kemarin juga jenis itu sulfokeya inggris ada 64 kilo masih satu tahun masih amat dijual buat kurban iya udah segini kak tinggi tolong iya halal uyi Terima kasih.